Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sewaktu Rasulullah SAW sakit Terlontar satu pertanyaan kepada Malaikat Jibril AS Ya Jibril Apakah engkau akan turun ke bumi setelah aku tiada Malaikat Jibril menjawab Masih ya Rasulullah Aku akan turun ke bumi Untuk mengambil sepuluh mutiara hidup Seperti tinggal engkau wahai Rasulullah Sahabatku rahimah kumullah Mutiara cinta yang luar biasa Akan diambil oleh Malaikat Jibril satu persatu Sehingga kita hidupnya semakin ketuka Rasulullah SAW bertanya lagi Mutiara apakah yang akan engkau ambil Wahai sahabatku Malaikat Jibril Malaikat Jibril AS menjawab Ya Rasulullah Mutiara cinta yang pertama Yang akan aku ambil dari muka bumi ini Adalah keberkahan Berkah itu artinya Ziyadatul Khair Selalu bertambah kebaikannya Lalu bagaimana kalau keberkahan itu akan diambil oleh Malaikat Jibril Maka orang tidak akan mendapatkan kebaikan yang bertambah Boleh jadi dia rezekinya banyak Uangnya banyak Tetapi tidak ada keberkahan Tidak ada kebaikan Justru dengan harta Dunia tahta bahkan wanita Ketika keberkahan itu diambil Yang ada adalah derita Maka berhati-hatilah Ketika keberkahan itu sudah diambil oleh Malaikat Jibril Kemudian mutiara cinta yang kedua Yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Sependinggal Rasulullah Adalah rasa cinta Atau mahabbah Yang bersemayam di hati manusia Orang sudah tidak mulai Tidak setia lagi Ketika dia mencintai seseorang Cintanya semua Bahkan di depannya dia berkata cinta Paki berkata cinta Tetapi sore sudah berubah lagi Karena memang mahabbah Sudah diambil oleh Malaikat Jibril Karena itu sahabatku rahimahumullah Kalau masih ada cinta diantara kita Rawatlah dan mohonlah kepada Allah Agar cinta itu terus bersemayam Kemudian Mutiara yang ketiga Yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Adalah rasa kasih sayang Rasa kasih sayang diantara keluarga Sudah mulai menipis Suami sudah tidak sayang lagi Kepada istri Istri sudah tidak sayang lagi Kepada suami Orang tua sudah tidak sayang lagi Kepada anak Anak pun demikian Jadi kasih sayangnya sudah Pelan-pelan akan menipis Apalagi rasa kasih sayang Terhadap sahabat Maka sahabatku rahimahumullah Ketika mutiara kasih sayang akan diambil Teruslah memohon kepada Allah Pelindungannya Kemudian sahabatku rahimahumullah Mutiara cinta yang keempat Yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Adalah keadilan Di hati para penguasa Kita bisa lihat Penguasa-penguasa yang zulim Sudah bertebaran di muka bumi ini Tidak ada rasa keadilan Tidak ada rasa sayang Tidak ada rasa cinta kepada rakyat Tidak ada keadilan Keadilan hanya dimiliki oleh beberapa orang Yang dekat dan harta banyak Sahabatku rahimahumullah Mutiara kelima yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Adalah rasa malu Yang ada di hati para wanita Wanita sudah mengumbar auratnya Sudah memperlihatkan auratnya Sehingga auratnya bukan hanya untuk suaminya saja Terbaik diberikan kepada orang-orang Yang tidak semestinya Maka ketika rasa malu pada diri wanita sudah diambil Yang ada adalah perizinan Mutiara sabar itu Mutiara sabar itu diambil Maka yang ada adalah Bagaimana banyaknya kemungkaran semakin mereja lelah Sahabatku rahimahumullah Mutiara cinta yang ketujuh yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Adalah warak dan suhud Dari para ulama Warak adalah sangat berhati-hati dalam menjaga diri Dari yang subhat dan yang haram Sedangkan suhud itu adalah hati yang tidak mementingkan harta dunia Dan kedua-duanya Sifat warak dan suhud adalah ciri ulama Salafus salih Dan manti pada zaman akhir Dua sifat ini Dua mutiara cinta ini Akan diambil oleh Allah Maka Jika warak dan suhud Akan hilang dari ulama Lelah jati dirinya Akan tergores Sahabatku rahimahumullah Selanjutnya Mutiara cinta yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Yaitu mutiara cinta yang kedelapan Adalah Kedermawanan orang-orang kaya Orang-orang yang sudah wafat itu ingin bersedekah Tetapi orang-orang kaya di zaman akhir Sudah tidak mau bersedekah lagi Kedermawanan sudah mulai diambil Maka ketika kedermawanan sudah diambil Bukan berarti dia tidak akan mengeluarkan uang Dia mengeluarkan uang Tetapi yang ada adalah untuk kemasyatan Yang kesembilan Sahabatku rahimahumullah Mutiara cinta yang diambil Yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Yaitu Mengangkat Al-Quran Menghilangkan ruh Menghilangkan rasa cinta kepada Al-Quran Kalau Al-Quran sudah tidak diminati Sudah tidak disayangi Baca tidak Menghafal tidak Mengajarkan tidak Maka yang ada adalah kegelapan Karena Al-Quran itu sebagai cahaya Yang terakhir Sahabatku rahimahumullah Mutiara cinta yang akan diambil oleh Malaikat Jibril Yaitu Iman Sahabatku rahimahumullah Kalau 10 Mutiara sudah diambil oleh Malaikat Jibril di hati kita semua Maka yang ada adalah keburukan Yang ada adalah kegelapan Yang ada adalah kehancuran Maka teruslah memohon kepada Allah bimbingannya Agar 10 Mutiara tetap bersemayam dalam hati Wallahu'alam bisawab Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyidu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa tubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton